Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Anda selamat menikmati... Tetapi Wonomerto tidak menggubrisnya... Dan Sontani pun menjadi marah bukan kepalang... Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama... Maka ketika ia sudah mendapat kesetapan hati... Sengaja ia berkata... Kenapa tidak boleh? Sontani telah benar-benar marah... Ketika mendengar Wonomerto masih berkata lagi... Ia tidak dapat mengendalikan dirinya... Dengan satu rompatan... Ia telah berhasil menangkap baju Wonomerto... Dan menguncangnya sambil membentak... Jangan menjawab... Kok hanya bisa pergi dari sini? Gerakan Sontani itu tiba-tiba telah menggerakkan... Semua orang yang berdiri di sekeliling mereka berdua... Tiba-tiba mereka menjadi sembian benci terhadapnya... Terhadap orang yang gila pangkat dan gila hormat itu... Ketika Sontani sekali lagi mengguncang baju Wonomerto... Terdengarlah sebuah teriakan... Lepaskan dia Sontani... Lepaskan... Sontani melirik ke arah suara itu... Namun ia tidak mau mendengarkan... Sehingga tiba-tiba dari arah lain terdengar pula suara... Sontani... Jangan main kekerasan... Diam kalian... Bentak Sontani... Aku dapat berbuat apa yang aku gendaki... Jangan turut campur... Jangan keras kepala Sontani... Terdengar suara yang lain... Supaya kami tidak berkeras kepala pula... Sontani menjadi gemetar... Tapi suara-suara itu terus saling menyusul... Lepaskan dia... Lepaskan... Atau kami harus melepaskannya... Disusul pula dengar suara-suara yang mulai bernada kemarahan... Pergi kau Sontani... Pergi kau... Atau kami harus memaksa... Tapi di antara teriakan-teriakan itu... Terdengar pula jerit pengikut-pengikut Sontani... Hantam dia... Hantam kambing tua itu... Sontani melihat pengikut-pengikutnya... Dengan demikian ia menjadi semakin sombuk... Kayak lagi ia mengguncang-guncangkan... Baju Wonomerto itu... Sambil menggeram... Bapit tua... Jangan banyak tingkah... Pada saat itulah... Maka keadaan hampir tak dapat dikuasai lagi... Kedua pelah pihak hampir saja bertindak... Dan apabila terjadi hal yang demikian... Di tanah lapang itu akan terjadi medan pertempuran... Tiba-tiba... Wonomerto berteriak... Tanpa memperdulikan Sontani... Hei... Orang-orang banyu biru... Sadarlah... Pada diri kalian... Jangan dibiarkan perasaan kalian... Menjerat kalian... Kedalam suatu perbuatan yang tolol... Teriakan Wonomerto itu ternyata berpengaruh juga... Beberapa orang mengurungkan niatnya... Dan memandangnya dengan hiran... Sementara itu... Orang tua yang telah dipenuhi oleh pengalaman... Dalam pemerintahan... Dan pengendalian terhadap orang-orang banyu biru itu... Memandang Sontani... Langsung ke dalam matanya... Mata yang memancarkan kemarahan... Ketamaan... Dan... Napsu yang tak habis-habisnya... Ketika Sontani melihat mata orang tua itu... Ia terkejut... Seolah-olah dari dalam mata itu... Memancarkan pengaruh yang aneh... Sehingga tiba-tiba Sontani membuang matanya... Ke arah orang-orang banyu biru... Yang berdiri... Dengan tenang... Namun masing-masing telah bersiap... Untuk memukul dan berkelahi... Lepaskan Sontani... Kata Wonomerto lirik... Diri saja... Tapi bagi Sontani terdengar... Seperti guruh yang meledak di atas kepalanya... Ia mencoba untuk melawan pengaruh... Kata-kata itu... Dengan menggenggam baju itu... Lebih keras... Dan mencoba menarik Wonomerto... Kedadanya... Namun Wonomerto... Menjadi seperti Tugu... Yang tegak dan tak tergerakkan... Bahkan sekali lagi... Ia berkata lirik... Lepaskan Sontani... Lepaskan... Tangan Sontani bergetar... Tanpa sadar... Tiba-tiba ia melepaskan tangannya... Perlahan-lahan... Ia tidak dapat melawan pengaruh... Perbowo... Orang tua yang dahulu sangat dihormatinya itu... Tetapi demikian tangannya terlepas... Demikian ia sadar... Bahwa bau lemah abang... Akan lepas dari tangannya... Apabila Ryo Saroko... Benar-benar akan datang... Karena itu... Didorong pula oleh kesombongannya... Serta untuk menutupi kelemahannya... Ia berteriak... Aku lepaskan... Koko Lingci Tua... Tapi pergilah dari sini... Monomerto tidak mendengarkan lagi... Kata-kata itu... Tapi ia berkata kepada orang-orang Banyu Biru... Apa yang kalian lakukan... Aku lihat kalian... Akan berkelahi satu sama lain... Mereka yang membenarkan kata-kata... Bagian besar dari kalian... Melawan mereka yang berbiak kepada Sontani... Kenapa kalian? Bukankah kalian sama-sama orang Banyu Biru? Aku berterima kasih... Pada kalian yang berusaha untuk menyelamatkan aku... Aku tahu itu... Dan aku berbangga pula... Melihat pengikut-pengikut Sontani yang berani... Meskipun jumlah mereka tidak sebanyak yang lain... Tapi aku sedih melihat pertentangan kalian... Aku sedih melihat kalian akan bertempur satu sama lain... Sesama orang Banyu Biru... Keadaan menjadi hening... Tetapi orang-orang yang mendengar kata-kata itu... Menjadi bingung... Mereka sama sekali tidak tahu maksud perkataan itu... Bagaimana seharusnya mereka berbuat... Bukankah mereka harus merebut hak atas tanah ini... Tapi mereka tidak boleh berbuat apa-apa... Pono Merto melihat keraguan-keraguan itu... Maka ia menjelaskan... Anak-anakku... Jangan berbuat sendiri-sendiri... Hal itu sama sekali tidak akan menguntungkan... Tidak bagiku dan tidak bagi Sontani... Yang harus kalian lakukan hanyalah menempat ikat... Untuk melebar ruaskan berita itu... Kalian hanya akan menyambut kedatangannya... Dua tiga hari lagi di tanah ini... Dengan tombak Kiai Banca di tangannya... Pembicaraan seterusnya... Biar dilakukan oleh yang berhak membicarakannya... Yaitu Aryo Saroko dan yang pengembannya... Yaitu Maisodina... Terlebihnya tunggu perintahnya... Wono Merto masih melihat kehilangan... Terbayang di wajah mereka... Kehilanan yang terbayang di wajah-wajah... Laskar Banyu Biru di Gedong Songo... Ketika mendengar keputusan Maisodina... Bahwa mereka masih harus menunggu... Tapi di samping itu... Wono Merto merasa berbangga... Bahwa ia dapat langsung berbicara... Dengan mereka dan memberikan kepada mereka... Jalan lurus yang harus mereka tempuh... Meskipun ia yakin... Bahwa apa yang sudah dicapainya itu... Tidak boleh terlepas lagi... Tapi sementara itu... Sontani menjadi bermata gelap... Ia tidak dapat mendengar... Otaknya tak dapat menahannya... Karena itu dengan suara yang mengguruh... Ia berkata... Wono Merto... Baiklah... Kalau kau tidak mau pergi... Dan baiklah kalau kau masih akan... Berteriak-teriak terus... Karena aku sudah cukup memberi... Kau kesempatan... Aku sekarang terpaksa bertindak... Terhadapmu... Menyubat mulutmu... Wono Merto melihat mata... Sontani telah menyala-nyala... Ia tidak mungkin lagi... Mengindari bentrokan dengannya... Tapi ia tidak mau... Orang-orang Banyu Biru... Selibat ke dalam bentrokan itu... Orang-orang yang sebenarnya... Tidak banyak menentukan penyelesaian masalah... Hanya karena berkelahi sesamanya... Karena itu ia menjawab... Baiklah Sontani... Kau ingin aku diam... Tapi aku ingin berbicara terus... Kita berlawanan... Gendak... Karena itu terserah apa yang akan kau lakukan... Dan biarlah... Aku mencoba untuk berbuat... Atas gendakku pula... Tapi satu hal yang akan aku katakan... Kepada orang-orang Banyu Biru... Dan termasuk... Pengikut-pengikutmu... Tenaga mereka masih sangat diperlukan... Buat masa depan... Buat ketentraman terakhir... Karena itu kalau ada perbedaan pendapat... Di antara kau dan aku... Janganlah menyangkut mereka... Sontani mendengar kata-kata itu... Ia sadar bahwa kata-kata itu... Berarti suatu tantangan... Tanding seorang lawan seorang... Ia menjadi bergembira... Sebab ia pun tahu... Bahwa pengikutnya tidak demikian banyak... Berada di tanah lapang itu... Maka... Ia menjawab lantang... Suatu kerumatan bagi kurang tua yang sombong... Dahulu aku mengagumimu... Tapi waktu itu... Aku adalah sekoran ayam yang kagum... Melihat ayam jantan... Berkokok di atas pagar... Tapi sekarang tidak... Akulah ayam jantan itu... Wonomerto menarik nafas... Ia adalah seorang yang... Mempunyai cukup pengalaman... Ia adalah pembahan kepala daerah perdikan ini... Sejak masa pemerintahan... Dan... Ia mengsoro di Poyono... Ia telah menjawabannya... Karena itu... Ia pun cukup tajam... Untuk menilai seseorang terhadap... Ia pun dapat menilai pula dengan tepat... Ia tidak lebih dari seorang yang... Besar kepala... Sombong dan keras hati... Kau benar... Jawab Wonomerto... Kau adalah ayam jantan itu... Hanya saja... Kau adalah ayam jantan yang berkokok... Selamat hari hampir terbenam... Sontani menggeram sekali... Dua kali... Ia melihat berkeliling... Tapi ia tidak melihat sendang papat... Dan sendang parapat... Yang tersenyum melihat kesombongannya... Sontani dengan sombongnya... Seolah-olah berkata... Kepada rakyat Banyu Biru... Inilah aku... Sontani... Bau dari perdukuan... Tanah Abang... Kemudian kepada Wonomerto... Ia berkata... Wonomerto... Bukan salahku... Kalau kemudian tanganmu patah... Atau lehermu terpuntir... Baku adalah orang tua... Yang tak tahu diri... Wonomerto tersenyum-senyum... Yang sangat menbagi Sontani... Karena itu ia mengeram... Saya lagi... Dan berkata... Bersiaplah... Lihatlah bintang-bintang... Di langit... Dengan seksama... Barangkali ini... Untuk yang terakhir... Yang terakhir... Tanya Wonomerto Hiras... Ya... Sebab ada suatu kemungkinan... Bahwa dengan tersentuh... Tanganku... Ku akan mati... Jawab Sontani... Dengan sombongnya... Wonomerto mengangguk-angguk... Sontani benar-benar sombong... Dan kesombongan itu... Menjengkelkan sekali... Maka jawab... Wonomerto... Gemintang yang bercahaya-cahaya itu... Jadi aku tidak akan... Memandangnya untuk yang terakhir kalinya... Tapi kalau kau yang mati... Mungkin karena... Pokalmu sendiri... Ku akan berdiam... Menjadi... Ampas... Rowo pening... Hati Sontani... Menjadi... Semakin... Menyala... Dan tiba-tiba saja... Ya... Berteriak... Jagalah... Murutmu baik-baik... Wonomerto... Sebab aku ingin sekali... Memahamasmu... Wonomerto... Segera bersiaga... Dan dengan suatu... Turun... Pecatan yang cepat... Sontani... Mulai menerjang... Beberapa orang yang berdiri sekitarnya... Berdesakan mundur... Dada mereka terguncang... Sontani adalah seorang yang... Kasar dan keras hati... Karena itu serangannya pun kasar... Beberapa orang menjadi cemas... Apakah Wonomerto... Dapat menjaga dirinya menghadapi... Bau perduguan lemah abang... Yang sedang gila untuk mempertahankan... Redukannya itu... Wonomerto... Segera melihat serangan... Sontani... Yang dapat demikian cepat... Ia mengenal... Sontani... Lima tahun yang lalu... Sebagai seorang yang... Selalu merasa... Tidak puas... Dan sekarang orang itu... Berjuang untuk... Pertahankan... Kepuasan-kepuasan... Yang pernah dicapainya... Kepuasan... Langiriah... Yang... Tak berharga... Sama sekali... Wonomerto... Segera menghindarkan diri... Dengan... Satu gerakan... Yang sederhana... Dan itu... Menambah kemarahan... Sontani... Meskipun... Beberapa tahun yang lampau... Ia benar-benar... Mengagumi orang tua itu... Tapi... Sementara ini... Ia merasa... Bahwa ia telah... Bertambah dewasa... Dalam ilmu... Tata perkelayan... Dengan gerakan-gerakan... Yang keras... Ia bertempur... Dengan penuh nafsu... Tangannya bergerak... Berputar-putar... Seolah-olah... Roda yang... Berputar... Tidak menggilas... Lumas... Orang tua... Yang... Memuakkan itu... Mengalami serangan... Yang datang... Bertupi-tupi itu... Wonomerto... Menarik kirinya... Beberapa rangka... Surut... Ia baru dalam taraf... Mempelajari... Gerakan-gerakan lawannya... Yang cukup cepat... Dan... Berbahaya... Tapi... Sontani... Yang sedang marah... Tidak memberinya... Kesempatan... Seperti... Sekor harimau... Yang gila... Ia... Melompat... Menerkam... Menghantam... Bertupi-tupi... Tapi... Wonomerto... Cukup... Berpengalaman... Karena ia merasa... Lebih tua... Maka ia menjaga... Agar ia tidak... Kehabisan nafas... Di tengah jalan... Karena itu... Ia bertempur... Dengan sangat... Menghima tenaga... Meskipun demikian... Setiap gerakan... Monomerto... Cukup... Memberi perlawanan... Yang gigih... Sehingga... Setelah... Beberapa saat... Mereka bertempur... Sontani... Sama saya... Tak berhasil... Menyentuhnya... Karena itulah... Maka... Hatinya... Menjadi... Semakin... Membaras... Dengan demikian... Ia... Mengerahkan... Segenap... Tenaganya... Untuk... Cepatnya... Menghancurkan... Orang tua... Yang... Akan... Menjadikan... Sebab... Hilangnya... Kekuasaan... Yang... Sudah... Berada... Di tangannya... Atas... Peduguan... Lemabang... Yang... Subur... Di pinggiran... Kota... Banyubin... Menghadapi... Serangan... Serigala... Yang... Marah... Itu... Sebab... Segala... Gerakan... Sontani... Selalu... Dilambari... Segenap... Kekuatannya... Dan... Hanya... Sayang... Bahwa... Tenaganya... Tidak... Dizalurkan... Dengan... Tepat... Bahkan... Seperti... Terhambat... Tak Berarti... Tapi... Segebun... Demikian... Apabila... Serangannya... Dapat... Mengenai... Sasarannya... Agaknya... Kan... Berbahaya... Juga... Karena... Waromerto... Masih... Selalu... Menghindari... Serangan... Serangan... Sontani... Maka... Seolah... Menjadi... Terdesak... Rakyat... Yang... Berdiri... Di... Sontani... Berpendapat... Demikian... Meskipun... Hampir... Tidak... Sabar... Serangan... Sebenarnya... Tak... Pernah... Mengenai... Sasarannya... Di... Antara... Pernah... Penonton... Itu... Nampak... Sendang... Papat... Sendang... Tidak... Sontani... Tapi... Setelah... Mereka... Menggemblek... Diri... Dibawah... Wirosobo... Bahkan... Mereka... Itu... Mendapat... Petunjuk... Maka... Yang... Melihat... Betapa... Lemahnya... Serangan... Serangan... Sontani... Mereka... Dengan... Tersenyum... Melihat... Betapa... Wonomerto... Dengan... Sabarnya... Melayani... Permainan... Sontani... Tidak... Ingin... Melihat... Keadaan... Semakin... Keruh... Agaknya... Mereka... Mengalahkan... Sontani... Tanpa... Melukainya... Tapi... Sontani... Agaknya... Benar... Benar... Orang... Yang... Tidak... Menyadari... Keadaan... Karena... Itu... Malang... Menjadi... Semakin... Berbesar... Berteriak... Jangan... Berlari... Lari... Sudut... Yang... Celaka... Tapi... Janganlah... Koinkar... Kepada... Sesumbarmu... Yang... Seolah... Membelah... Wonomerto... Menggeleng... Lemah... Sambil... Menghindar... Serangan... Wonomerto... Sontani... Berkata... Hei... Kau... Kau... Sudah... Semakin... Kau... 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 Berjongkoklah... Dan... Minta... Maaf... Kepada... Kau... Kau... Kuampuni... Karena... Kesalahanmu... Setelah itu... Kau... Harus... Meninggalkan... Dengan... Merangkak... Sampai... Kebatas... Tanah... Sejak... Umur... Setahun... Aku... Sudah... Kau... 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 Menuhi... Permintaanmu... Jawab... Wonomerto... Sontani... Mengharap... Wonomerto... Benar-benar... Minta maaf... Padanya... Meskipun... Seandainya... Tidak dapat... Menuhi... Pemerintahnya... Tidak... Menjawab... Menyakitkan hati... Karena itu... Sekali lagi... Sontani... Menghina... Orang tua itu... Aku... Beri... Kesempatan... Dalam... Kehitungan... Lima... Kali... Setelah itu... Tak ada... Kesempatan... Lagi... Bagimu... Kalau... Aku... Tidak... Berkeliling... Besok... Wonomerto... Tidak... Menjawab... Yang... Memuaskan... Hatinya... Tetapi... Ketika... Sontani... Sampai... Kehitungan... Yang... Ketiga... Tiba... 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 Wonomerto... Mulai.... Tiba... Tiba... Wonomerto... Tekat... Meskipun... Mampu... Bergerak... Cepat... Dan... Berjalan... Syak... Kem... Beberapa... Serangan... Metata... Yang... Diopu... Menuhi... Sekali... beberapa langkah surut mengalami peristiwa itu tiba-tiba mata sontani yang hitam kelam itu menjadi memerah darah seolah-olah dari sana menyembur api yang menyalahnya dadanya terasa sesak bukan karena sakit oleh serangan lawannya tapi karena perasaan yang bercampur bau marah malu muak dan segala macam tapi dalam badai itu ia menjadi semakin bernafsu untuk menghancurkan musuhnya dalam tanggapannya serangan monomerto itu adalah karena kelengannya meskipun demikian ya sama sekali tidak menjadi cerah sebab pukulan monomerto meskipun mengenainya tetapi tidak menyakitkan namun dengan perasaan itu ia telah berbuat kesalahan untuk yang kedua kalinya ia tidak menyadari bahwa monomerto sebenarnya tidak menggunakan seluruh telakannya ia hanya menggunakan kecepatan dan mendorong dadah sontani menyentuh pundaknya dan dengan kaki yang menyinggung lambungnya tapi kemarahan sontani telah benar-benar menggelapkan pikirannya ia benar-benar sudah tidak dapat menimbang untuk rugi dari perbuatannya itu dengan demikian ia menjadi semakin membabi buta menerjang menghantam memukul dengan penuh nafsu ia berkelahi seperti serigala gila sedang kelaparan dari mulutnya tersengarah nafasnya memburu dan geramnya yang seram monomerto membiarkan suntani bertempur dengan cara yang demikian ia mengharap suntani akan kehabisan tenaga dan berhenti dengan sendirinya dengan demikian ia tidak mengalahkannya dengan menyinggung kormatannya beserta pengikut-pengikutnya tapi suntani berpendirian lain karena pikirannya yang gelap itulah yang tidak dapat menimbang apa yang yang akan dilakukan apakah akibat yang bakal timbul dan apakah itu akan menimbulkan korban atau tidak ketika ia merasa bahwa tenaganya sudah mulai berkurang karena peluh yang sudah membasahi tubuhnya seperti orang mandi ia menjadi tidak bersabar lagi ia ingin dengan segera menangkap dan menghinakan lawannya di hadapan umum sedangkan monomerto benar-benar licin seperti belut sebenarnya heranlah suntani bahwa orang setua itu masih mampu menghindarkan diri dari serangan-serangan yang mengalir seperti banjir tetapi bagi monomerto sendang papat dan tangparapat gerakan-gerakan itu sama sekali tidak seperti banjir sungai yang paling kecil sekalipun gerakan-gerakan itu tidak lebih dari gerakan-gerakan yang hanya dikendalikan oleh nafsu dan kesombongan kepercayaan yang berlebih-lebihan terhadap diri sendiri sehingga tidak mampu lagi untuk melihat kenyataan perasaan yang demikian itulah yang mendorong seorang ke dalam sudut kekalahan sebab kesombongan dan sikap menghina lawan adalah unsur utama dari kekalahan itu sendiri demikian juga suntani ia merasa dirinya berlebihan tapi sekali waktu ia mengalami peristiwa yang ia takut mengakuinya ia takut berpikir bahwa sebenarnya monomerto adalah lawan yang tak dapat dikalahkan oleh karena itu oleh perasaan yang bercampur bahwa itulah kemudian ia menjadi bermata gila dengan penuh kemarahan ia berteriak mencari hei monomerto bercampurlah dengan laku seorang jantan jangan hanya mampu berlari dan mengindar bercantlah dan marilah kita sama-sama mengangkat dada gumam monomerto dalam hati ia mulai menyesali sikap suntani yang keras kepala itu tapi ia menyabarkan diri ketika beberapa saat kemudian monomerto masih belum menjawab sekali lagi suntani berteriak Hai kelinci betina bertempurlah dengan dada tengadat jangan lari berputar-putar seperti ayam disembeli kalau kau takut mati berputar-putar seperti ayam dan bertumpuran ini bertumpadlah dan mintalah maaf Terima kasih.